Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta S.A.L.K Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya Tema ini kiriman dari Agung Gede Agung ya Di Bali Begini temanya ini katanya mau ngetes saya katanya Pak Pendeta mau saya tes katanya Begini pertanyaannya Suku terpencil masuk surga enggak? Ya jaman no masih ada loh suku terpencil Pak Pendeta Masih ada yang dia tidak kenal gadget Tidak bisa komunikasi Suku terpencil itu masih ada Pertanyaan kami adalah Pertanyaan saya adalah katanya Suku terpencil masuk surga atau tidak Ya Penjelasan berikut ini kita biar ya Kepada saudara-saudara yang punya keyakinan lain Silahkan anda yakini sesuai dengan keyakinan anda masing-masing Atas pertanyaan Atas pertanyaan Bapak Gede Agung ya Suku terpencil masuk surga atau tidak? Kan biasanya mereka mendasarkan atas alasan Untuk masuk surga kan harus percaya Yesus Nah ini suku terpencil Nah ini suku terpencil boro-boro Pak Kenal nama Yesus Terus masuk surga Pak enggak ayo Ya kita tes nih Pak Pendeta nih Ya enggak usah dites lah ya Ayat Alkitab ada jawabannya loh ya Tapi kalau dikasih tahu Jangan tegar tengkok Jangan Keras kepala ya Nanti saya nanya balik loh ya Roma 1 ayat 19 Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah Nyata bagi mereka Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka Ayat 20 Sebab apa yang tidak nampak Daripadanya Yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya Dapat nampak kepada pikiran dan karyanya Sejak dunia diciptakan Sehingga mereka tidak dapat berdalih Mungkin agak sulit dipahami ayat ini Ngomong gampangnya gini Manusia itu terdiri dari tiga Tubuh, nyawa, atau jiwa, dan roh Karena manusia ini punya roh Maka otomatik Manusia itu makhluk penyembah Saya ulang Karena manusia itu punya roh Maka manusia itu makhluk penyembah Maka manusia itu makhluk penyembah Binatang bukan makhluk penyembah Sebab binatang tidak punya roh Binatang itu cuma tubuh dan nyawa Malaikat itu roh Makanya malaikat bisa nyembah Iblis itu roh Makanya iblis sebenarnya bisa nyembah Tapi iblis pengennya disembah Saya ulang Manusia itu makhluk penyembah Oke Roma 1 ayat 19 dan 20 itu mengatakan begini Karena manusia itu makhluk penyembah Biarpun tidak dikasih tahu Manusia itu melalui kejadian alam Dia lihat Orang bisa mati, bisa hidup, bisa lahir Pohon kok bisa hidup, bisa mati Ada hujan, ada matahari Ada tumbuhan, ada hewan Manusia Biarpun tidak dikasih tahu Automatically akan tahu bahwa Ada kuasa adikudrati yang menciptakan semua ini Yang menciptakan langit bumi manusia Dan mau menyetir atau mengatur segala kehidupan itu Jadi walaupun tidak dikasih tahu Manusia itu punya dua pilihan Karena memang makhluk penyembah Mau menyembah pencipta langit dan bumi Atau mau menyembah yang bukan pencipta langit dan bumi Itu Walaupun orang ini suku terasing Tidak punya komunikasi apapun Juga ayat Alkitab mengatakan Manusia ini tidak bisa berdalih Aku tidak kenal pencipta langit dan bumi Soal istilah Mungkin tidak sama Dia mungkin tidak memanggil Allah Nama tidak menyebut Allah Apapun Selama dia itu menyembah pencipta langit dan bumi Maka Dia sama saja menyembah Allah Dia punya pilihan Kalau tidak mau menyembah pencipta langit dan bumi Dia menyembah pohon Nyembah batu Nyembah sungai Nyembah gunung Ya Jadi saya ulang Walaupun tidak diberitahu Mau suku primitif kayak apapun juga Manusia itu tahu Bahwa ada yang ngatur Ada yang menciptakan langit bumi ini Itu ada matahari Ada bulan Ada bintang Ada hujan Manusia bisa hidup Bisa mati Ya Ada tumbuhan Ada binatang Manusia itu biar tidak dikasih tahu Suku primitif kayak apapun juga Manusia itu pilihannya ada dua Mau menyembah Yang mengatur segala alam semesta Atau Mau menyembah batu Nyembah gunung Nyembah sungai Jadi Kalau menyembah Yang pencipta segala sesuatu Meskipun tidak paham Namanya Yesus Meskipun tidak ngerti Nyebut namanya apapun juga Selama dia menyembah Pencipta langit dan bumi Dia diselamatkan Hebatnya Alkitab disini Ya Yesus nulis Alkitab Melalui Siapa Melalui Paulus Hebatnya Yesus disini loh Ya Ya sehingga kalau Gede Agung nanya Dia gak kenal nama Yesus Masih primitif Masuk surga gak Selama dia nyembah Pencipta langit dan bumi Masuk surga Meskipun dia gak tahu Itu namanya Yesus Wah jelas banget Kalau gini Nah sekarang saya nanya balik Gak usah ngomongin yang primitif Yang zaman modern paling canggih Yang anda tiap hari Main WA Ya Tiap hari Anda dengerin Youtube Anda kan sudah denger Yang namanya Allah pencipta langit dan bumi Itu Yesus Anda sudah denger belum? Sudah Pilihannya sama Dengan orang primitif Anda tinggal Punya pilihan dua Mau nyembah Yesus Atau pilih nyembah yang lain Kami nyembah yang lain pak Tidak nyembah Tidak nyembah Yesus Kenapa? Padahal anda tahu Bahwa pencipta langit dan bumi Adalah Yesus Tapi yang kami sembah Juga pencipta langit dan bumi Nah ini dia Ya Anda menganggap Yang anda sembah Juga pencipta langit dan bumi Sekarang saya mau tanya Langit dan bumi ada berapa? Cuman satu pak Lah kok diciptakan oleh banyak Allah Yesus Pencipta langit dan bumi Lah kok anda juga menyembah Allah pencipta langit dan bumi Nanti keyakinan Sebelah sana lagi Sama Menyembah Allah pencipta langit dan bumi Langit buminya ada berapa? Satu Satu kok diklaim banyak Allah Wah tepuk judat ini Mulai menarik ini Berarti Hanya ada satu Allah Yang benar-benar Pencipta langit dan bumi Kita tes saja Kalau sekarang kan anda Sulit ngetes Semua mengatakan Allah ku pencipta langit dan bumi Aku menyembah Allah pencipta langit dan bumi Nanti Setelah Langit dan bumi ini lenyap Siapa yang bisa Mencipta langit dan bumi baru? Hanya Yesus Baca di Wahyu 21 Yesus mencipta Langit dan bumi baru Yesus bisa membuktikan Bahwa nanti Dia mencipta langit dan bumi baru Sekarang pun Dulu pun Mencipta langit dan bumi baru Yang Langit bumi Yang kita tempat Kita tempatin ini Jadi Dia lah Satu-satunya Pencipta langit dan bumi Beneran Lah buminya cuma satu Kok diklaim banyak Allah Jadi Pak Gede Agung Gak usah bicara Orang primitif Di dalam sana Yang gak Punya alat komunikasi Kita bicara Yang manusia modern aja Ya Anda sudah dengar Bahwa keselamatan itu Hanya lewat Yesus Itu pun Anda berdale Ya Udah dengar Berdale Wah aku gak mau percaya Yesus Aku Percaya Allah Tapi Allah kami juga Pencipta langit dan bumi Lah buminya ada berapa Ada satu Kok diklaim banyak Allah Ya Berarti Hanya ada satu Allah yang benar-benar Mencipta langit dan bumi Siapa itu Yesus Dia sudah buktikan dengan Hasil bumi yang sekarang ini Langit dan bumi ada yang kita tempatin sekarang ini Nanti dia mencipta lagi Langit bumi baru Hebatnya Yesus Disitu Allah sejati Allah yang benar Wah tepuk jidat ini Pak Jadi di luar sana Banyak yang mengaku Kami juga menyembah Allah pencipta langit dan bumi Betul Ya Gak cuman satu kok Berber Ada banyak keyakinan Yang masing-masing mengakui Kami menyembah Allah pencipta langit dan bumi Mungkin ada sepuluh keyakinan Latak tanya Buminya berapa Satu Lah kok diklaim Banyak Allah Katanya semua Allah Menciptakan langit dan bumi Berarti Hanya ada Satu Allah yang benar Yang benar-benar Mencipta langit dan bumi Siapa Yesus Ya Kejadian pasal satu Mulai dari ayat satu Semua diciptakan oleh Yesus Koloso satu Ayat enam belas Dialah menciptakan segala sesuatu Yesus lah Jangankan langit bumi Malaikat itu diciptakan oleh Yesus loh Yang tidak kelihatan Di surga Makhluk-makluk roh itu Diciptakan oleh Yesus loh Termasuk kita yang manusia Wah ciamik ini pak Jadi gak usah bicara soal yang suku terasing Yang belum kenal Yesus Dia pilihannya sama dengan anda Dia gak pernah dengar Yesus Tapi dia punya pilihan Mau menyembah Pencipta langit dan bumi Atau menyembah batu Atau menyembah gunung Atau menyembah sungai Atau menyembah yang lain Pilihannya ada dua itu Sama dengan anda Di zaman modern Zaman no Yang canggih Pilihannya juga cuman dua Anda mau memilih Allah pencipta langit dan bumi Atau memilih yang lain Yang Ngaku-ngaku Allah pencipta langit dan bumi Lah Allah Buminya cuman satu kok Berarti Mesti ada yang Hanya satu-satunya Allah yang benar Yang lainnya bagaimana Yang lainnya ya Terpaksa Bukan pencipta langit dan bumi Hanya ngaku-ngaku saja Nah tinggal dibuktikan aja Pencipta langit dan bumi itu Allah yang anda sembah Atau Yesus Alkitab mengatakan Pencipta langit dan bumi Dulu Yang langit dan buminya Sekarang kita tempatin Adalah Yesus Nanti Setelah ini kiamat lenyap Dia juga menciptakan Langit bumi baru Hebat ya Yesus ya Luar biasa Termasuk Termasuk Ayat Alkitab Rumah 1 Ayat 19-20 Yesus sudah mikirin ini Bagaimana nanti Kalau Suku terasing Tidak Pernah denger nama Yesus Yang penting Dia menyembah Pencipta langit dan bumi Terserah dia mau Terserah dia mau Ngasih nama apa Sebutan apa Yesus yang tahu Masuk surga Enak ya Enak Ya Asal jangan Apa Ngaku-ngaku Ini Ini pohon Atau ini batu Atau ini gunung Saya Saya Mengaku Mengakui dia Pencipta langit dan bumi Masuk gunung Pencipta langit dan bumi Masuk batu Pencipta langit dan bumi Pasti bukan Ya pilihannya ya tinggal itu Orang primitif Punya pilihan itu Anda yang zaman modern Juga punya pilihan itu Tinggal Anda mau pilih mana Ya Pilih Allah yang benar 1 Yohanes 5 ayat 20 Yesus adalah Allah yang benar Atau Anda mau milih Yang Ngaku-ngaku Allah Kalau yang ngaku-ngaku Allah Banyak banget Semua ngaku Mencipta langit dan bumi Langit dan buminya Cuman satu Pencipta yang benar Allah yang benar Adalah Yesus Kristus Penjelasan ini Padat singkat dan clear Pak Agung Pak Gede Agung Saya sudah jawab pertanyaan Anda ya Ya Padat singkat dan clear Yang punya keyakinan lain Di luar sana Anda yakini Sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing Itulah indahnya toleransi Tetap toleransi Indonesia Pancasila Tidak Ujat Tidak cacimaki Shalom Aleihim Bishem Yesus Al-Masiyah Yi Yesus Jidudeming Jiansin Assalamualaikum Warabhani Isa Al-Masih True God Jesus Christ Bless you all Salam sejahtera Di dalam nama Tuhan Yesus Christ Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta S.A.L.K Haleluya Amin